Di Kedalaman Hutan Senyap Yang Mematikan Seorang pria parubaya melepaskan perwujudan sah langit dan bumi dan terlibat dalam pertempuran hidup dan mati dengan hantu pratahap. Pada saat yang paling kritis, suara yang memekakan telinga tiba-tiba terdengar, bergerak dengan kecepatan yang terlalu cepat untuk menutup telinga seseorang. Tidak! Pria parubaya itu baru saja bereaksi ketika luka besar terbuka di dadanya. Pedang suci besar yang panjangnya ribuan kaki telah menembus perwujudan hukum langit dan bumi miliknya. Kekuatan mengerikan meletus. Pria parubaya itu hanya sempat mengeluarkan teriakan mengerikan sebelum perwujudan hukum langit dan bumi yang besar itu terkoyak-koyak. Dia menoleh dengan susah payah dan nyaris tak melihat wajah orang yang menyerangnya. Pupil matanya mengecil saat dia berteriak, Itu kamu! Zua Wen! Zua Wen perlahan mendarat tidak jauh dari hantu pratahap. Dia menatap pria parubaya itu dengan dingin dan berkata, Pergilah dengan damai. Setelah mengatakan itu, Zua Wen mengarahkan jari pedang kanannya ke udara. Esensi pedang jiwa yang mengerikan menerobos udara dan langsung menghancurkan jiwa pria parubaya itu. Setelah membunuh lelaki setengah bayah itu, Hantu pratahap menatap Zua Wen dengan curiga. Ia menelan mayat lelaki setengah bayah itu dan segera pergi. Orang ini harus menjadi ahli perwujudan hukum langit dan bumi yang terakhir. Zua Wen bergumam pada dirinya sendiri, matanya memancarkan cahaya tajam. Selama periode ini, ia telah menggunakan hantu sebagai kedok untuk membunuh para ahli perwujudan hukum langit dan bumi pada tahap awal dan tengah. Ia telah berhasil berulang kali tanpa kehilangan satupun. Akhirnya, dia berhasil membasmi semua ahli yang berada di bawah tahap akhir perwujudan hukum langit dan bumi. Selanjutnya, giliran Sakyamuni, Dharma Raja Lampu Emas, dan Raja Jubah berdarah. Mata Zua Wen memancarkan cahaya dingin. Dia sudah berpikir untuk melenyapkan semua orang yang mengejarnya saat dia memasuki hutan sunyi maut kali ini. Dia sangat yakin bahwa jika orang-orang ini tidak disingkirkan, dia akan sangat terhambat ketika ingin kembali ke stasiun untuk menggunakan susunan teleportasi. Itu tidak akan berjalan lancar. Memanfaatkan orang-orang yang terpisah darinya, inilah saat terbaik untuk melenyapkan mereka. Hmm. Zua Wen tiba-tiba mengerutkan kening sedikit. Pandangannya jatuh pada hantu peratahap yang tidak jauh dari sana. Hantu perapanggung ini berbeda dari hantu perapanggung lainnya. Hantu itu telah menatapnya. Hantu peratahap sama sekali tidak memiliki kecerdasan spiritual. Tindakan utama mereka adalah terus-menerus bergoyang hingga akhirnya bergoyang. Hanya ketika ada makhluk hidup yang muncul, para hantu akan menyerangnya dengan ganas dan melahapnya. Tetapi jika menyangkut sesama jenisnya, spektra tidak akan menunjukkan minat apapun, apalagi menatap sesama jenisnya. Aura di tubuh Zua Wen sama dengan aura hantu tingkat sebelumnya. Hantu biasa akan menghindarinya dan tidak akan menatapnya tanpa berkedip. Memikirkan hal ini, Zua Wen meraih udara dengan tangan kanannya. Kekuatan ilahi yang melonjak keluar, mengembun menjadi telapak tangan besar yang meraih hantu aneh itu. Yang mengejutkan Zua Wen, hantu itu malah menunjukkan ekspresi ketakutan. Ia buru-buru menghindar dan segera melarikan diri. Hem, ada yang salah dengan hantu ini. Cahaya dingin melintas di mata Zua Wen. Tanpa berpikir panjang, dia mengejar hantu itu dan menangkapnya dengan telapak tangannya. Ia melihat hantu itu bersembunyi di telapak tangannya. Akhirnya, ketika melihat bahwa tidak ada tempat untuk bersembunyi, matanya berkedip dan memperlihatkan ekspresi ketakutan. Namun tak lama kemudian, mata merah hantu itu menjadi lamban. Zua Wen, akhirnya aku menemukanmu. Kamu tidak bisa melarikan diri. Yang membuat Zua Wen terkejut adalah ketika suara dahsyat dan dahsyat benar-benar terdengar dari dalam tubuh Guimei. Hem, Sakyamuni. Mata Zua Wen menjadi dingin. Dia sangat mengenal suara ini. Itu adalah suara Sakyamuni. Ledakan. Pada saat yang sama, hantu yang terperangkap di telapak tangan Zua Wen tiba-tiba meledak dan berubah menjadi pusaran hitam. Kekuatan yang mengerikan keluar dari pusaran hitam dan mengalir keluar dengan cepat. Tanpa berpikir panjang, Zua Wen membuang pusaran hitam di tangannya. Pada saat yang sama, ia melepaskan esensi pedang jiwa dan menebas dengan keras kekedalaman pusaran hitam tersebut. Namun yang mengejutkannya, setelah esensi pedang jiwa memasuki pusaran hitam, tidak menimbulkan riak sedikitpun. Hem. Zua Wen mendengus dingin. Cahaya ungu kemasan muncul di antara alisnya dan langsung mengembun menjadi beberapa esensi pedang jiwa. Mereka menyapu dan meledak ke dalam pusaran hitam. Namun, yang membuatnya kecewa, pusaran hitam itu tidak hancur oleh esensi pedang jiwa. Sebaliknya, pusaran itu malah membesar dan membesar. Zua Wen, tidak ada gunanya. Pusaran teleportasi ini didukung oleh kekuatan potret seratus hantu. Kau tidak dapat menghancurkannya. Tawa mengejek Sakyamuni datang dari kedalaman pusaran hitam. Dia sama sekali tidak khawatir bahwa Zua Wen dapat menghancurkan pusaran teleportasi. Bagaimanapun, pusaran teleportasi dibentuk oleh semua hantu dalam potret seratus hantu. Dengan begitu banyak hantu, bahkan Sakyamuni sendiri mungkin tidak dapat menghancurkannya dalam waktu singkat, apalagi Zua Wen. Potret seratus hantu. Sepertinya itu adalah pusaran teleportasi yang dibentuk oleh kekuatan hantu. Zua Wen mencibir. Dia mengulurkan telapak tangan kanannya dan mendaratkannya di pusaran hitam yang mengembang. Kemudian, dia mengaktifkan teknik primordial-primordial. Seketika, pusaran hitam yang mengembang itu berhenti. Kemudian, ia berhenti mengembang dan mulai menyusut secara bertahap. Hmm, bagaimana ini mungkin? Kekuatan pusaran teleportasi melemah. Zua Wen, apa yang kamu lakukan? Suara Sakyamuni yang terkejut dan marah datang dari pusaran itu. Zua Wen mencibir dan mengabaikan raungan marah Sakyamuni. Sebaliknya, ia mengaktifkan teknik primordial-primordial dengan kecepatan tinggi. Pusaran hitam itu menyusut dengan cepat. Ketika menyusut hingga sekitar setengah meter, kekuatan yang mengerikan meledak keluar darinya. Itu adalah telapak tangan emas besar yang mendarat dengan keras di tubuh Zua Wen. Tatapan mata Zua Wen berubah dingin, tetapi dia tidak menghindar. Sebaliknya, Ki Iblis hitam yang tak berujung mengalir keluar dari tubuhnya. Pada saat ini, dia memasuki kondisi Ki Iblis. Pada saat yang sama, api merah menari-nari di kedalaman matanya dan melesat keluar dalam sekejap. Api merah darah yang aneh itu menyemburat dan bertabrakan hebat dengan telapak tangan emas itu. Yang mengejutkan, api merah darah dan telapak tangan emas itu bertabrakan dan menghilang. Keduanya sebenarnya seimbang. Apa? Kekuatanmu? Di dalam pusaran hitam, suara Sakyamuni penuh dengan keterkejutan. Tatapan mata Zua Wen dingin saat ia mempercepat teknik primordial-primordial. Pusaran hitam di depan tangan kanannya langsung menyusut menjadi titik hitam. Saat pusaran itu berubah menjadi titik hitam, Sakyamuni dan anak hantu hendak mencapai pintu keluar. Mereka bertukar pandang dengan Zua Wen. Akhirnya, pusaran itu menghilang dan mereka terkunci di saluran teleportasi. Berengsek. Di saluran teleportasi, anak hantu melihat pintu keluar tertutup dan mengumpat dengan ekspresi jelek. Anak ini aneh sekali. Dia tampaknya punya kekuatan untuk mengendalikan hantu. Kekuatan ini sangat mirip dengan kekuatan pengusiran setan dari keluarga pengusir setan. Sakyamuni menundukkan kepalanya dan merenung. Anak hantu itu menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun keluarga pengusir setan memiliki segala macam kekuatan pengusiran setan, mereka jauh dari sekuat anak ini. Mampu menahan hantu yang tak terhitung jumlahnya di potret seratus hantu dalam sekejap, ini jauh lebih mengerikan daripada semua keturunan keluarga pengusir setan. Pada titik ini, anak hantu menatap Sakyamuni dan bertanya, keponakan Sitian, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Sakyamuni mencibir dan berkata, jangan khawatir. Hantu yang kubebaskan bukan hanya satu, melainkan ribuan. Zuawan itu tidak bisa lepas dari genggamanku. 4.612 Sakyamuni benar-benar tidak bisa diremehkan. Saya tidak menyangka potret seratus hantu punya fungsi seperti itu. Zuawan terus melompat dari pohon ke pohon, matanya dipenuhi ketakutan. Xiaohei mengikuti Zuawan dari dekat dan berkata, nak, dengan kekuatanmu saat ini, kau seharusnya tidak takut pada Nathisifa, kan? Mengapa kamu menghentikan Nathisifa dan Ghost Child untuk keluar? Mata Zuawan berkedip, entah kenapa, tapi aku terus merasakan ada aura yang sangat samar pada Nathisifa. Aura itu memberiku rasa bahaya yang sangat kuat. Menurut pendapatku, Sakyamuni merupakan ancaman yang lebih besar daripada Dharma Raja Lampu Emas, dan jauh lebih besar. Apa? Xiaohei terkejut. Dharma Raja Lampu Emas adalah yang terkuat di antara kelompok ahli ini, lebih kuat dari ahli rata-rata di tahap akhir perwujudan hukum langit dan bumi. Menurut pendapat Xiaohei, meskipun Sakyamuni sangat berbakat dan kuat, dia seharusnya tidak lebih kuat dari Dharma Raja Lampu Emas. Dia tidak menyangka Zuawan memiliki pendapat setinggi itu terhadap Sakyamuni. Singkatnya, aku tidak ingin bertemu Sakyamuni sepagi ini. Zuawan mengutarakan isi hatinya. Xiaohei menganggup dan melanjutkan, tapi kau harus berhati-hati dengan potret seratus hantu pada orang itu. Dia tidak bisa mengendalikan hanya satu hantu. Zuawan mengerutkan kening. Setelah diingatkan oleh Xiaohei, dia merasa bahwa itu memang cukup merepotkan. Kalau saja Sakyamuni mengendalikan hantu dalam jumlah banyak dan menyebarkannya ke berbagai tempat, kemanapun ia pergi, ia pasti akan langsung ketahuan. Kemudian, Sakyamuni akan menyerbu lewat pusaran teleportasi. Sepertinya aku hanya bisa memindahkan tempatnya. Mata Zuawan berkedip-kedip. Saat dia masih di udara, dia berubah menjadi air yang tak terlihat dan menyatu dengan kedalaman tanah hitam. Setelah beberapa saat, Zuawan, yang telah berubah menjadi air tak kasat mata, muncul di luar hutan Henning Maut. Setelah dia mereformasi tubuhnya, dia mengeluarkan kereta perang dan menghilang dari tempatnya dengan suara mendesing. Kali ini, Zuawan meningkatkan kecepatan kereta perangnya hingga batas maksimal. Dalam waktu kurang dari 15 menit, dia muncul di perbatasan medan perang Otrealem. Di seberang perbatasan adalah langit berbintang yang tak terbatas. Setelah Zuawan membuka penghalang perbatasan, dia menemukan pecahan benua yang sangat besar di langit berbintang dan memasang beberapa susunan teleportasi sementara pada pecahan ini. Setelah dia menyiapkan formasi teleportasi sementara, Zuawan menaiki kereta perang itu sekali lagi, lalu dia berubah wujud menjadi aliran cahaya yang kembali ke medan perang alam luar. Ketika dia tiba di hutan sunyi yang maut sekali lagi, dia cepat-cepat menyimpan kereta perangnya dan sekali lagi berubah wujud menjadi air tak berbentuk saat dia menuju ke kedalaman hutan sunyi yang maut. Segera, dia menemukan lokasi Raja Jubah Darah, Sue Feng. Di hutan sunyi yang mematikan, para ahli yang mengejarnya pada dasarnya semuanya dibantai olehnya. Sekarang, hanya tersisa empat orang. Mereka adalah Sakyamuni, Master Lampu Emas, Raja Jubah Darah, Raja Hantu Es, dan Anak Hantu. Keempat orang ini semuanya memiliki kekuatan perwujudan hukum langit dan bumi tingkat akhir, dan mereka tidak mudah untuk dihadapi. Yang terlemah di antara mereka sebenarnya adalah Anak Hantu. Namun, Anak Hantu itu bersama Sakyamuni, jadi Zuawan menyerah untuk mengambil inisiatif mencari Anak Hantu. Yang kedua adalah Raja Jubah Darah, Sue Feng. Oleh karena itu, Zuawan menetapkan sasarannya pada Raja Jubah Darah, Sue Feng. Air tak berbentuk yang diubah Zuawan dengan cepat menemukan lokasi Raja Jubah Darah, Sue Feng. Pada saat ini, Raja Jubah Darah baru saja berhasil menyingkirkan hantu-hantu di depannya, dan sosoknya sedikit babak belur. Zuawan, dasar berengsek. Jika aku menangkapmu, aku akan membuatmu menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Raja Jubah Darah melambaikan tangannya dan menghancurkan para hantu yang berkumpul di sekitarnya. Dia kemudian meraung dengan wajah penuh amarah. Oh, bagaimana kau akan membuatku menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian? Sebuah suara acuh-ta'acuh terdengar samar dan langsung menarik perhatian Raja Jubah Darah. Raja Jubah Darah tiba-tiba berbalik. Saat dia melihat sosok yang berdiri di belakangnya, pupil matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil. Zuawan, hahaha, aku benar-benar tidak menyangka kau berani muncul di hadapanku. Apakah kau sedang mencari kematian? Raja Jubah Darah tertawa keras, dan niat membunuh yang kuat meledak dari kedalaman matanya. Dia melangkah maju dan menyapu ke arah Zuawan seperti anak panah yang tajam. Zuawan berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, menatap Raja Berjubah Darah yang semakin dekat dengan acuh-ta'acuh. Dia sama sekali tidak panik. Wah! Telapak tangan Raja Jubah Darah mendarat keras di tubuh Zuawan, kemudian Zuawan terpental dan menabrak beberapa pohon raksasa. Hum! Raja Jubah Darah segera merasakan ada sesuatu yang salah. Dia merasa ada yang aneh dengan Zuawan di depannya. Raja Jubah Darah, bola matamu tidak begitu bagus. Itu bukan diriku yang sebenarnya. Tiba-tiba, air tak berbentuk muncul di bawah kaki Raja Jubah Darah, membentuk telapak tangan dan menempatkan susunan cakram di bawah kaki Raja Jubah Darah. Hum! Ini! Pupil mata Raja Jubah Darah mengecil, dan dia buru-buru mundur, tetapi sudah terlambat. Susunan cakram itu memancarkan cahaya yang menyala-nyala, yang seketika menyelimuti Raja Jubah Darah dan memindahkannya. Air tak berbentuk itu merembes keluar dari tanah, memperlihatkan sosok Zuawan. Dia melambaikan tangan kanannya, dan pengganti yang telah dilempar oleh Raja Jubah Darah berubah menjadi Jenderal Dewa berbaju emas dan dengan hormat mendarat di depan Zuawan. Jenderal Dewa berbaju zira emas awalnya adalah boneka, jadi tidak terpengaruh oleh pukulan Raja berjubah darah. Dadanya retak terbuka. Selama energi pusat boneka tidak hancur, Jenderal Ilahi Zira emas dapat terus bertarung. Hum! Ketika Zuawan mengeluarkan susunan cakram teleportasi sementara, dia melihat beberapa hantu di kejauhan. Dia melirik hantu-hantu itu, dan senyum mengejek muncul di sudut mulutnya. Dia berbisik, Sakyamuni, jangan buang-buang waktumu. Jika aku ingin pergi, kalian tidak bisa menghentikanku. Setelah berkata demikian, Zuawan mengaktifkan susunan cakram teleportasi dan seketika menghilang dalam cahaya putih. Akan tetapi, sebelum pergi, Zuawan meninggalkan Jenderal Ilahi Baju Zira emas yang menyamar sebagai Zuawan. Tidak lama setelah Zuawan pergi, hantu-hantu itu berubah menjadi pusaran hitam besar. Dua sosok keluar dari pusaran hitam. Mereka adalah Sakyamuni dan anak hantu. Mereka berdua segera melihat sosok Zuawan berdiri di batang pohon tak jauh dari sana. Zuawan, kamu tidak bisa melarikan diri. Sakyamuni mendengus dingin, dan bagaikan kilat kemasan, menyerbu ke arah Zuawan. Zuawan, mencibir, meniru nada bicara Zuawan sebelum dia pergi, dan berkata, Sakyamuni, jangan buang waktumu. Jika aku ingin pergi, kalian tidak bisa menghentikanku. Setelah berkata demikian, Zuawan mengaktifkan susunan cakram teleportasi sementara di dekatnya, dan menghilang di depan mata Sakyamuni. Setelah memasuki kedalaman hutan sunyi yang mati, Jenderal Ilahi Baju Zira emas telah menyiapkan banyak cakram teleportasi sementara di berbagai tempat, untuk berjaga-jaga. Kini, cakram teleportasi dan Jenderal Ilahi Zira emas telah berguna untuk menahan Sakyamuni dan yang lainnya. Sementara perhatian Sakyamuni tertarik oleh Zuawan palsu, Zuawan yang asli telah tiba di sebuah fragment benua yang terbengkalai di langit berbintang ekstrateritorial melalui susunan cakram teleportasi. Di tepi pecahan benua, Raja Jubah Darah Sue Feng memandang sekeliling dengan Muram. Dia akhirnya memastikan bahwa dia telah diteleportasi ke langit berbintang ekstrateritorial. Bajingan, lihat apa yang telah kau lakukan. Kau sengaja memindahkanku keluar, bukan? Sue Feng berkata dengan wajah Muram. Sue Feng penasaran, bagaimana Zuawan mengatur susunan cakram teleportasi di langit berbintang ekstrateritorial. Perlu diketahui bahwa ada penghalang yang kuat antara medan perang ekstrateritorial dan langit berbintang ekstrateritorial. Para kultifator biasa tidak memenuhi syarat untuk membuka penghalang dan memasuki langit berbintang ekstrateritorial. Namun, Zuawan melakukannya, dan bahkan memindahkannya ke langit berbintang ekstrateritorial. Tentu saja, Zuawan dapat melakukan semua ini karena dia mengetahui cara untuk membuka penghalang dari pemilik reruntuhan, memori warisan Tan Penghong. 4613 Raja Jubah Darah, Sue Feng, kau mungkin tidak tahu bahwa hanya ada empat orang yang mengejarku. Anda salah satunya. Zuawan berdiri di depan Sue Feng. Dia tidak terburu-buru untuk bergerak, tetapi menatap lurus ke arah Sue Feng dan berkata dengan tenang. Mata Sue Feng menyipit dan dia menatap Zuawan. Dia tersenyum dan berkata, Zuawan, aku akui kamu punya banyak trik. Namun, Anda mungkin tidak tahu berapa banyak ahli perwujudan hukum langit dan bumi yang mengejar Anda kali ini, bukan? Apakah kau pikir kau bisa membuatku takut dengan ini? Zuawan berkata dengan nada sinis, membuatmu takut. Apa gunanya bagiku? Total ada 37 orang yang mengejarku kali ini dan 33 diantaranya kubunuh dengan tanganku sendiri. Sekarang, Anda adalah orang ke-34. Mendengar itu, Sue Feng terdiam total. Zuawan benar, memang ada 37 orang yang mengejar Zuawan kali ini. Mungkinkah apa yang dikatakannya itu benar? Bahwa dia benar-benar membunuh 34 dari 37 ahli dengan tangannya sendiri. Mereka adalah 34 ahli perwujudan hukum langit dan bumi. Mereka adalah ahli sejati yang berdiri di puncak 100 wilayah di luar dunia dan merupakan elit dari 9 wilayah super. Di antara mereka, tidak kekurangan pembudidaya dari daerah Blueton. Jika mereka mati di tangan Zuawan, 9 wilayah super akan menderita kerugian besar. Ini tidak mungkin. Zuawan, apakah kau pikir dengan mengucapkan kata-kata seperti itu? Kau dapat mengacaukan pikiranku. Kamu benar-benar delusi. Sue Feng mendengus dingin dan melangkah maju dengan kaki kanannya. Aura mengerikan melonjak keluar seperti lautan. Kekuatan ilahi yang besar menyebar ke seluruh bagian benua. Karena kekuatan yang kuat, seluruh benua berguncang hebat dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Tubuh Sue Feng tumbuh lebih tinggi 10 kaki, 10 ribu kaki. 10 ribu kaki, 1 juta kaki, 1 juta kaki. Saat ia mencapai ketinggian 1 juta meter, kehadirannya mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Pecahan benua besar di bawah kakinya langsung runtuh, berubah menjadi potongan-potongan batu yang tak terhitung jumlahnya. Zua Wen mendarat di atas sebongkah batu. Kekuatan ilahi yang melonjak melindungi tubuhnya dan menghalangi batu-batu tak terhitung jumlahnya yang beterbangan ke arahnya. Perwujudan sah langit dan bumi milik Sue Feng adalah sosok manusia yang diselimuti jubah merah tua. Sosok manusia besar berjubah merah tua itu memegang tongkat kerajaan merah tua di tangan kanannya dan sebuah bola yang dibentuk oleh benang-benang merah tua yang tak terhitung jumlahnya di tangan kirinya. Seluruh tubuhnya dipenuhi aura agung yang kuat. Namun, Zua Wen dapat merasakan bahwa aura Sue Feng tidak stabil. Jelaslah bahwa dia menderita luka serius setelah pertarungan dengan Ghost in the Dead Sealand Forest. Zua Wen, kesalahan terbesar yang pernah kamu buat dalam hidupmu adalah mengirimku ke sini sendirian. Apakah kau pikir kau sepadan dengan aku jika kau bertarung satu lawan satu denganku? Tubuh besar Sue Feng menatap Zua Wen yang berada di atas batu pecah. Sudut mulutnya dipenuhi dengan penghinaan dan hinaan. Sekarang, akan kutunjukkan seberapa kuatnya aku dan seberapa lemahnya dirimu. Sue Feng berkata tangannya, ses-ses. Kilatan petir berwarna merah darah yang tebalnya lebih dari 100 meter tiba-tiba menyambar dari dalam tongkat kerajaan berwarna merah darah, merobek langit berbintang saat menyambar ke arah pemuda yang berdiri di atas bebatuan yang hancur di depan. Zua Wen menarik nafas dalam-dalam dan langsung memasuki kondisi iblis. Kemudian, dia mengarahkan jari pedang tangan kanannya ke gelabelannya. Menabrak. Kekuatan jiwa yang mengerikan melonjak keluar, mengembun menjadi pedang hitam besar di depannya. Di bawah kondisi korupsi iblis, warna umum mas dari Sol Swat Inten sepenuhnya terinfeksi oleh Ki iblis. Warnanya sepenuhnya diwarnai hitam, dan auranya menjadi sangat menakutkan. Zua Wen mencengkeram udara dengan tangan kanannya, dan badai pedang Ki yang mengerikan tiba-tiba meledak dari pedang dewa sepanjang 30 ribu meter itu. Badai itu menyapu Zua Wen, dan batu-batu yang tak terhitung jumlahnya hancur menjadi bubuk. Memotong. Zua Wen berteriak dan menebas dengan tangan kanannya. Pedang suci yang besar mengikuti gerakan tangannya dan badai yang mengerikan menyapu, bertabrakan hebat dengan petir berwarna merah darah. Merobek. Dalam sekejap, waktu seakan berhenti, dan mengalir sangat lambat. Namun, fenomena penghentian waktu itu tidak berlangsung lama. Kemudian, Sue Feng terkejut saat mengetahui bahwa petir merah darah yang dipegangnya benar-benar terpotong oleh pedang dewa yang besar. Batu-batu yang tak terhitung jumlahnya yang mengambang di sekitar Zua Wen tidak dapat menahan gelombang kejut yang mengerikan dari tabrakan antara keduanya dalam sekejap, dan semuanya hancur menjadi bubuk. Tebas lagi. Setelah menebas petir merah darah, Zua Wen melangkah di udara dan muncul tidak jauh dari Sue Feng. Zua Wen mengangkat jari pedang tangan kanannya tinggi-tinggi di atas kepalanya dan menatap Sue Feng. Kemudian, dia mengayunkan tangannya ke bawah dengan kuat. Pedang dewa raksasa itu menebas dari langit, dan serangkaian ledakan mengerikan meletus di sekitar langit berbintang, membentuk serangkaian pusaran lubang hitam yang mengerikan. Jiwa orang ini ternyata sangat kuat. Aku khawatir dia sudah mencapai tahap akhir dari perwujudan hukum langit dan bumi, atau bahkan lebih kuat. Pupil mata Sue Feng mengecil hingga seukuran jarum. Dia bisa merasakan bahwa pedang suci hitam itu murni dibentuk oleh kekuatan Jiwa Zua Wen. Kekuatannya luar biasa, dan itu benar-benar membuatnya gemetar. Sialan, itu cuma semut dari Devying Ancient Starlight. Sue Feng meraung dan mengangkat tongkat kerajaannya yang berwarna merah darah tinggi-tinggi. Dalam sekejap, petir berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya meledak keluar dari tongkat kerajaan berwarna merah darah, dan setiap petir tebalnya beberapa ratus kaki. Dengan Sue Feng sebagai pusatnya, area dalam radius beberapa miliar kilometer dipenuhi dengan petir berwarna merah darah, seolah-olah itu adalah lautan petir berwarna merah darah. Petir berwarna merah darah mulai mengembun dan menyatu, dan akhirnya membentuk seekor naga petir berwarna merah darah yang luar biasa besarnya. Mengaung Naga petir berwarna merah darah itu meraung dan melesat ke angkasa, menerkam pedang dewa hitam yang tengah menebas. Gemuruh Naga petir merah darah dan pedang dewa hitam saling bertabrakan dengan hebat, dan terjadi ledakan cahaya yang tak terbatas. Batu-batu dan tanah di sekitarnya yang melayang semuanya hancur menjadi bubuk. Zua Wen berdiri di udara, dan matanya menyipit. Dia berpikir dalam hati bahwa Sue Feng memang seorang ahli di tahap akhir perwujudan hukum langit dan bumi. Kekuatan serangannya benar-benar dahsyat. Bahkan esensi pedang jiwa dewa yang besar di negara Moran berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Hancurkan! Sue Feng melihat pedang dewa besar itu dalam posisi yang kurang menguntungkan, dan ada senyum dingin di sudut bibirnya. Kemudian, dia meraung dan naga petir merah darah di udara mengeluarkan raungan yang mengguncang bumi, dan auranya langsung meningkat ke titik ekstrim. Pedang dewa raksasa itu terus-menerus didorong mundur, dan terjadi ledakan yang lebih hebat lagi di langit berbintang di sekitarnya. Bajingan kecil, matilah kau! Mata Sue Feng memerah, dan dia melompat. Tubuhnya yang besar mendarat di atas naga petir merah darah yang besar. Pada saat itu, naga petir merah darah itu tampaknya mendapat pertolongan dari Tuhan. Tidak peduli apakah itu aura atau ukurannya, itu langsung meningkat beberapa kali lipat, dan itu benar-benar menekan pedang dewa yang besar itu. Zua Wen masih melayang di udara, dan dia melihat ke bawah ke arah naga petir merah darah yang terus mendekatinya, serta pedang dewa besar yang terus didorong ke atas oleh naga petir merah darah. Sue Feng, kau meremehkanku. Zua Wen berkata perlahan, dan ada nyala api merah darah yang menyala-nyala di kedalaman matanya. 4614 Api iblis yang mengepul menyembur keluar seperti bunga api yang dapat membakar padang rumput. Mereka langsung terbang keluar dan menempel pada pedang suci. Tiba-tiba, tubuh pedang suci itu mengembang lagi. Ia tumbuh dari seratus ribu kaki menjadi seratus ribu kaki dan aura mengerikan menghancurkan ruang di sekitarnya seperti hujan badai. Dalam sekejap, naga petir merah itu sepenuhnya ditekan oleh pedang suci dan tidak berani terbang. Memotong. Mata Zua Wen memerah. Dia mengangkat tangan kanannya ke atas kepalanya dan mengayunkannya ke bawah. Pedang suci yang panjangnya seratus ribu kaki melepaskan kekuatan mengerikan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan menebas naga petir merah. Merobek. Yang mengejutkan adalah naga petir merah besar itu terpotong menjadi dua oleh tebasan itu. Petir merah yang tak terhitung jumlahnya menyambar ke segala arah bagaikan tornado. Bagaimana ini mungkin? Kekuatan superku, naga merah membelah langit, hancur. Sue Feng tak kuasa menahan diri untuk terbang keluar dari gelombang kejut yang mengerikan itu. Ia menatap naga petir merah yang terpotong menjadi dua dengan ketakutan. Ini adalah kekuatan super terkuat yang dimilikinya yang hanya kalah dari Blue di Hellblade. Kekuatan itu hancur begitu saja. Apakah Zua Wen benar-benar sekuat itu? Tiba-tiba, pertanyaan seperti itu muncul dalam pikiran Sue Feng. Tebas lagi. Zua Wen masih melayang di udara. Jari pedang di tangan kanannya tiba-tiba menekan ke bawah. Pedang dewa besar yang mengerikan itu turun sekali lagi, menunjuk langsung ke Sue Feng. Tebasan itu terlalu mengerikan. Kemanapun ia lewat, langit berbintang meledak, dan banyak lubang hitam yang berbentuk seperti cincin terbentuk. Sue Feng merasakan ancaman kematian yang belum pernah terjadi sebelumnya dari tebasan itu. Dia tahu dengan jelas bahwa jika dia tidak dapat menangkis tebasan itu, dia pasti akan mati. Kekuatan super, pedang neraka berdarah. Mata Sue Feng menjadi gila. Jika diperhatikan lebih dekat, mata Sue Feng sepenuhnya tertutup warna merah. Di permukaan fenomena surgawi Sue Feng yang besar, ada kimerah yang mengerikan yang melonjak keluar. Kimerah tampak berwujud material saat melonjak keluar dan mengembun di atas kepala Sue Feng. Kalau diperhatikan lebih dekat, kimerah mengembun menjadi pedang merah. Saat kidarah terus memancar keluar dan mengembun, pedang merah darah itu membesar dan membesar lagi, dan auranya pun menjadi semakin menakutkan. Bloody Hell Wild Saber adalah kemampuan ilahi terkuat milik Sue Feng. Dia mengorbankan esensi darah dan jiwanya untuk memadatkan sebuah pedang ilahi yang kuat dan mengerikan. Kala itu, saat Sue Feng masih berada di tahap awal perwujudan hukum langit dan bumi, dia pernah menggunakan ilmu gaib ini untuk membunuh seseorang yang berada di tahap tengah perwujudan hukum langit dan bumi. Semenjak ia naik tahta di domain Blutton, Sue Feng sudah lama sekali tidak menggunakan jurus ini. Ini karena dia sudah tak terkalahkan di Blutton domain. Tidak ada yang bisa memaksanya untuk menggunakan jurus ini. Namun kali ini, seekor semut penentang alam cahaya bintang kuno benar-benar memaksanya untuk menggunakan jurus ini. Hal ini membuat hati Sue Feng merasa malu. Amarah yang membara membuat Sue Feng ingin segera membunuh Zua Wen. Gemuruh. Ketika pedang liar neraka berdarah terbentuk sepenuhnya, badan pedang itu panjangnya 50 ribu kaki. Garis-garis ki pedang berwarna merah darah mengalir di sekitar badan pedang, menambahkan aura misterius dan kuat pada pedang itu. Pupil mata Zua Wen mengecil. Dia merasakan ancaman yang kuat dari pedang liar neraka berdarah. Tidak diragukan lagi bahwa pedang liar neraka berdarah terlalu kuat. Niat pedang jiwa ilahinya mungkin tidak dapat menahannya. Gemuruh. Tepat ketika Zua Wen dikejutkan oleh kekuatan pedang liar neraka berdarah, Sue Feng sudah bergerak. Dia mengayunkan tangan kanannya ke udara, dan pedang liar neraka berdarah setinggi 50 ribu kaki itu menerobos udara, melesat ke angkasa dengan kecepatan kilat. Kecepatan pedang liar neraka berdarah terlalu cepat. Dalam sekejap mata, ia muncul di bawah pedang jiwa ilahi dan bertabrakan dengan keras dengannya. Bang-bang-bang. Pedang dan golok itu beradu, menimbulkan gempa susulan yang dahsyat. Seluruh langit berbintang pun terpengaruh oleh gempa susulan ini, dan bergetar hebat seakan-akan hendak runtuh. Pedang liar neraka berdarah dan niat pedang jiwa ilahi terus-menerus saling membombardir. Di langit berbintang, terdengar suara logam beradu, begitu pula suara langit berbintang runtuh. Tiba-tiba, wajah Zua Wen sedikit berubah. Di langit berbintang, pedang jiwa ilahi yang panjangnya puluhan ribu kaki dipaksa mundur oleh pedang liar neraka berdarah. Badan pedang yang terbakar dengan api merah menyala dihujani hingga penuh benjolan dan cekungan. Seluruh badan pedang menjadi redup, dan auranya pun memudar. Tebasan salib neraka berdarah. Su E Feng meraung, dan jari-jari pedangnya menggambar sebuah salib di udara. Pedang liar neraka berdarah menebaskan sebuah salib di langit berbintang dan meledakan niat pedang jiwa ilahi. Akhirnya, pedang jiwa ilahi yang panjangnya puluhan ribu kaki akhirnya tidak dapat menahan pukulan ini, dan runtuh inci demi inci. Zua Wen, kamu bisa memaksaku menggunakan jurus ini, yang membuktikan kalau kamu memang sangat kuat. Namun, tidak peduli seberapa kuat dirimu, kamu tidak mungkin bisa menjadi lawanku. Mati saja. Suara dingin Zua Feng menggema di langit berbintang. Dia tidak lagi memandang rendah Zua Wen seperti sebelumnya. Setelah menyaksikan kekuatan Zua Wen, Zua Feng juga mulai memperlakukan Zua Wen sebagai lawan sungguhan, dan serangannya bahkan lebih kejam dan tanpa ampun. Zua Wen tampak tenang, seolah-olah dia tidak melihat pedang liar neraka berdarah yang semakin dekat. Apakah kamu ketakutan setengah mati? Zua Feng melihat Zua Wen yang kebingungan di atas langit berbintang, sudut mulutnya melengkung membentuk senyum mengejek saat dia diam-diam mencibir. Suara mendesing, suara mendesing. Kecepatan pedang liar neraka berdarah terlalu cepat. Pedang itu menembus langit berbintang, dan dalam sekejap, pedang itu menyapu di depan Zua Wen. Ki pedang yang dahsyat menyapu, menyebabkan tubuh Zua Wen bergerak tanpa angin, dan jubahnya berkibar kencang. Raja berjubah darah, Sudah saatnya aku memperlihatkan kepadamu kekuatan sejati jiwa ilahiku. Zua Wen melangkah maju, dan jari-jari pedang di tangan kanannya bersentuhan di antara kedua alisnya. Kemudian, kekuatan jiwa ilahi yang lebih mengerikan meledak. Di langit berbintang, kekuatan spiritual yang tak terhitung jumlahnya membentuk jejak tangan yang sangat besar. Itu adalah jejak tangan suantian yang dipelajari Zua Wen dari ingatan sang tukang perahu. Tidak diragukan lagi bahwa jejak tangan suantian adalah kekuatan super jiwa ilahi yang jauh lebih kuat daripada esensi pedang jiwa ilahi. Oleh karena itu, kekuatannya secara alami jauh lebih kuat daripada esensi pedang jiwa ilahi. Jejak tangan suantian panjangnya seratus ribu kaki. Saat melesat, jejak itu benar-benar mengenai pedang liar neraka berdarah di telapak tangannya. Apa? Anak ini benar-benar memiliki kekuatan super jiwa ilahi yang begitu kuat. Jantung Sue Feng berdetak sangat cepat, dan dia berkata dengan kaget. Merusak. Zua Wen berkata lembut, dan telapak tangan kanannya tiba-tiba meremas. Jejak tangan suantian yang besar juga meremas kuat seiring dengan gerakan Zua Wen. Pedang liar neraka berdarah yang arogan dan sombong hancur berkeping-keping di bawah tatapan tercengang Zua Feng. Zua Feng, mati. Pada saat pedang liar neraka berdarah dihancurkan, kekuatan Zua Wen tidak berkurang. Telapak tangan kanannya menamparkan lagi, dan menghantam Zua Feng dengan keras. Sialan, kok dia bisa sekuat itu? Itu tidak mungkin. Zua Feng menghindari serangan jejak tangan suantian dengan keadaan menyedihkan, dan hatinya akhirnya dipenuhi rasa takut. Kamu tidak bisa melarikan diri. Suara acu ta'acu Zua Wen terdengar sekali lagi, dan jejak telapak tangan suantian agung terus menghantam Zua Feng. Meteorit yang tak terhitung jumlahnya di langit berbintang hancur menjadi debu, dan lubang hitam muncul satu demi satu di angkasa. Zua Feng hanya bisa menghindar secara pasif, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Bahkan kekuatan super jiwa ilahi terkuatnya, pedang liar neraka berdarah, dihancurkan oleh jejak tangan suantian. Jika dia berani melawan jejak tangan suantian hanya dengan tubuh fisiknya, bukankah dia sedang mencari kematian? 4615. Ledakan, 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 di langit berbintang, ada jejak tangan besar yang terus-menerus menghantam langit berbintang. Ia meninggalkan jurang yang dalam dan mengerikan di langit berbintang, bagaikan jaring laba-laba lebat yang menyebar jauh ke langit berbintang. Sosok yang berada dalam kondisi menyedihkan itu hanya bisa menghindar dari serangan jejak tangan itu. Sosok itu tak lain adalah Sue Feng. Pada saat itu, rambut Sue Feng acak-acakan dan pakaiannya compang kemping. Dia berubah menjadi bayangan darah dan menghindari serangan jejak tangan langit gelap besar. Kecepatannya sangat cepat, tetapi jejak tangan langit gelap agung juga tidak lambat. Jejak itu mengikuti langkah kakinya dengan saksama dan tidak memberinya kesempatan untuk mengatur nafas. Kekuatan super, pedang neraka berdarah. Sue Feng meraung dan menggunakan pedang neraka berdarah lagi. Dia menebas tiga kali sekaligus. Wajah Sue Feng menjadi semakin pucat. Tubuh surgawi yang berukuran sejuta kaki itu menyusut menjadi hanya seratus ribu kaki. Eksekusi pedang liar neraka berdarah membutuhkan penyerapan saripati darah untuk mengembun. Sue Feng telah menggunakan banyak esensi darah untuk menggunakannya sekali. Sekarang, dia menggunakannya lagi dan melepaskannya tiga kali sekaligus. Dalam sekejap, 70 persen esensi darah dalam tubuhnya telah tersedot kering. Bahkan fenomena surgawi sepanjang seribu meter telah tersedot kering dengan paksa olehnya hingga menyusut menjadi ukuran lebih dari 30 meter. Memusnahkan. Sue Feng bagaikan iblis gila yang meraung. Kalah dari Zua Wen, yang hanya memiliki reverse ancient starlight, merupakan penghinaan terbesar dalam hidupnya. Dia tidak boleh kalah. Kalau tidak, dia tidak akan pernah bisa mengangkat kepalanya di sembilan wilayah super. Tiga pedang neraka berdarah menerobos langit berbintang dan berdiri di jejak tangan surga gelap agung. Jejak telapak tangan langit gelap besar, yang bagaikan pisau panas yang memotong mentega, benar-benar berhenti saat bertabrakan dengan pedang neraka berdarah. Kemudian, keretakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan jejak tangan surga gelap besar dan itu pun runtuh. Dua dari tiga pedang neraka berdarah patah. Meskipun pedang neraka berdarah yang tersisa redup, ia tidak kehilangan momentumnya dan terus menyerang Zua Wen. Hahaha, bajingan kecil, kemenangan terakhir masih milikku. Walau jejak tanganmu kuat, tetap saja aku menghancurkannya. Sekarang, kamu bisa menutup matamu dan menunggu kematian. Sue Feng tertawa terbahak-bahak saat melihat segel tangan langit gelap besar dihancurkan. Kedalaman matanya akhirnya banyak rileks. Dia tahu bahwa selama dia menghancurkan Grand Dark Heaven Palem, maka Zua Wen tidak akan berdaya melawannya dan pada akhirnya hanya bisa mati di tangannya. Tatapan mata Zua Wen tenang. Ia terus melayang di langit berbintang. Batu-batu pecah yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya, membentuk lingkaran cahaya. Suara mendesing. Pedang iblis-iblis itu terlalu cepat. Pedang itu tiba di depan Zua Wen dalam sekejap. Pedang itu menembus lingkaran cahaya yang dibentuk oleh kerikil dan langsung menuju dahi Zua Wen. Pada saat itu, Zua Wen bergerak. Dia mengangkat tangan kanannya pelan-pelan, lalu cahaya umu kemasan di antara kedua alisnya memancar lagi. Kali ini, energi spiritual yang dilepaskannya bahkan lebih kuat. Di bawah dukungan Moran, energi itu berubah menjadi hitam pekat. Kejap, tiga cetakan tangan raksasa yang terbuat dari kabut hitam bergulir muncul di kehampaan di belakang Zua Wen. Kamu masih bisa melakukan kekuatan super energi spiritual yang begitu kuat. Dan ada tiga dari mereka. Ketika Sue Feng melihat tiga segel tangan langit gelap besar di belakang Zua Wen, dia tercengang. Ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di hatinya. Dia harus menggunakan seluruh kekuatannya dan mengeluarkan sejumlah besar esensi darah untuk dapat menghancurkan segel tangan langit gelap besar. Pada saat itu, Zua Wen melepaskan tiga segel tangan langit gelap besar sekaligus. Dia mengerti bahwa dia bukan tandingan Zua Wen. Tidak, aku tidak ingin mati di sini. Rasa takut yang kuat langsung memenuhi pikiran Sue Feng. Dia berteriak keras dan benar-benar berbalik untuk melarikan diri. Sue Feng, kamu tidak bisa melarikan diri. Zua Wen perlahan mengulurkan tangan kanannya dan menekan kekosongan. Tiga segel tangan langit gelap besar menghantam dan langsung mengubah pedang manik infernal menjadi debu. Kemudian, tiga segel tangan langit gelap besar mengejar Sue Feng tanpa ampun dengan kecepatan yang sangat cepat. Sue Feng berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri dengan wajah yang mengerikan. Ketakutan akan kematian menyelimuti hatinya, membuatnya ingin lari menyelamatkan diri. Tepat saat dia hendak mencapai penghalang di perbatasan medan perang ekstrateritorial, terdengar suara mengerikan yang merobek udara di belakangnya. Kemudian, dia menyadari bahwa langit berbintang di sekitarnya tiba-tiba hancur dan runtuh, membentuk keretakan hitam pekat satu demi satu. Ketika dia berbalik, dia terkejut melihat ada tiga segel tangan langit gelap besar yang datang ke arahnya dan menghantam tubuhnya dengan keras. Tidak, terdengar teriakan melengking, tubuh surgawi Sue Feng hancur menjadi debu di bawah serangan tiga segel tangan langit gelap besar. Zua Wen berjalan perlahan, segel tangan langit gelap agung adalah kekuatan super energi spiritual tingkat tinggi. Bahkan energi spiritual seseorang tidak dapat bertahan setelah dihancurkan olehnya. Akan tetapi, saat Zua Wenngang hendak turun ke dekat mayat Sue Feng untuk menjarah dunia yang ditinggalkan oleh perwujudan hukum langit dan bumi, energi spiritual yang mengerikan tiba-tiba menyerbu ke arahnya dan merasuki dahinya. Zua Wen tidak menyadarinya dan energi spiritual menyerbu laut spiritualnya di gelabelanya. Hahaha, Zua Wen, kau tidak menduga aku masih hidup, kan? Anda mungkin tidak tahu bahwa saya, Sue Feng, paling berkuasa bukan pada kekuatan super fisik saya, tetapi pada kekuatan super energi spiritual saya. Pencapaian saya dalam energi spiritual dan energi spiritual jauh di atas semua raja di wilayah super. Di antara mereka, pencapaian ku dalam kepemilikan adalah yang terdalam. Bahkan jika itu adalah seseorang di tahap akhir tubuh surgawi bumi, aku dapat dengan mudah kepemilikan, apalagi kamu. Di kedalaman energi spiritual Zua Wen, tawa buas dan bejat raja berjubah darah terdengar. Menurut pendapat Sue Feng, energi spiritual Zua Wen hanya berada pada tahap akhir tubuh surgawi bumi. Alasan mengapa ia dapat memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat terutama karena segel tangan langit gelap yang agung. Tubuh fisiknya telah runtuh. Selama dia memiliki Zua Wen, dia akan dapat mewarisi semua keterampilan rahasia di tubuh Zua Wen dan semua sumber daya di relik tersebut. Aku dengan senang hati akan mengambil semua yang kau punya. Tawa bangga Sue Feng bergema di lubuk hati Zua Wen. Zua Wen awalnya tertegun, tetapi dia segera tenang. Bahkan ada senyum mengejek di sudut mulutnya. Milik. Hal yang paling tidak ditakutkan oleh Zua Wen adalah kesurupan. Belum lagi Sue Feng, bahkan jika itu adalah seorang ahli yang lebih kuat dari Sue Feng, kesurupan akan sama saja dengan mencari kematian. Bajingan yang ceroboh. Zua Wen bergumam pelan. Tua batu primordial di kedalaman energi spiritualnya. Tiba-tiba, laut energi spiritualnya diselimuti oleh cahaya ungu misterius, mengusir hal-hal abnormal dalam energi spiritualnya. Kekuatan macam apa ini? Mengapa ada hal yang begitu menakutkan dalam energi spiritualmu? Ah, tidak. Saat batu primordial menyala, Sue Feng menjerit melengking. Akan tetapi, teriakan itu tidak berlangsung lama sebelum akhirnya menghilang sepenuhnya. Zua Wen memahami bahwa Sue Feng telah sepenuhnya dimurnikan oleh kekuatan batu primordial dan menjadi nutrisi dalam energi spiritualnya. Sungguh energi spiritual yang melonjak. Mata Zua Wen berbinar. Dia segera duduk bersila di tebing di perbatasan dan mulai berkonsentrasi pada pemurnian energi spiritual Sue Feng. Pencapaian energi spiritual Sue Feng memang lebih tinggi daripada kebanyakan ahli di tahap akhir tubuh surgawi bumi. Namun, dia tidak memiliki energi spiritual yang kuat. Kalau tidak, tidak akan mudah bagi Zua Wen untuk menghadapi Sue Feng. Dia bahkan mungkin dalam bahaya. 4.616 Jika aku dapat menyempurnakan energi spiritual Sue Feng, energi spiritualku akan meningkat lebih jauh dan mencapai puncak perwujudan hukum langit dan bumi. Mata Zua Wen bersinar terang. Kepemilikan Sue Feng atas tubuhnya merupakan kejutan yang menyenangkan baginya. Jika Sue Feng tidak merasukinya, Zua Wen hanya akan membunuh Sue Feng dan mengambil sumber dayanya. Namun, Sue Feng saat ini tidak mengetahui betapa luasnya langit dan bumi, bahkan ia ingin memberikan energi spiritualnya secara cuma-cuma. Jika energi spiritualku dapat mencapai puncak perwujudan hukum langit dan bumi, bahkan jika Natisifa memiliki kartu truf yang hebat, aku tidak perlu takut padanya. Mata Zua Wen bersinar terang. Dia tahu bahwa jika energi spiritualnya bisa menjadi lebih kuat, dia akan lebih percaya diri dalam mengalahkan Golden Lamp Fawang, Sakyamuni, dan Ghost Child. Zua Wen duduk bersila di kedalaman langit berbintang ekstrateritorial, berkonsentrasi pada pemurnian energi spiritual Sue Feng. Di kedalaman hutan senyap yang mematikan, Sakyamuni dan Ghost Child masih melacak Zua Wen. Setiap kali mereka melihat Zua Wen, Zua Wen akan segera berteleportasi menggunakan formasi teleportasi sementara yang telah ditetapkan. Apa yang Zua Wen coba lakukan? Karena dia tidak ingin menemui kita secara langsung, mengapa dia tidak menggunakan formasi teleportasi sementara untuk pergi? Sebaliknya, dia berjalan-jalan di kedalaman hutan hening yang mematikan. Ghost Child mengerutkan kening karena dia merasa aneh. Sakyamuni juga bingung. Dia berkata dengan suara rendah, formasi teleportasi sementara anak ini seharusnya hampir habis. Begitu habis, anak ini pasti akan mati. Lanjutkan pengejaran. Sakyamuni dan Ghost Child melacak Zua Wen selama beberapa saat dan akhirnya mengetahui bahwa Zua Wen telah menggunakan cakram formasi teleportasi terakhir dan berhenti di batang pohon raksasa. Tidak jauh dari Zua Wen, pusaran hitam muncul. Sakyamuni dan Ghost Child melesat keluar dengan kecepatan yang sangat cepat dan menyapu ke arah Zua Wen. Zua Wen, kamu tidak bisa melarikan diri kali ini. Si anak hantu menyeringai dan mencakar udara dengan tangan kanannya. Suhu di sekelilingnya anjlok mengembun menjadi kristal-kristal es yang tak terhitung jumlahnya, yang kemudian berubah menjadi tangan es biru yang mencengkeram Zua Wen. Zua Wen sempat meronta, tetapi tidak bisa melepaskan diri. Anak hantu itu mencengkeramnya di depan. Wajah Sakyamuni tiba-tiba menjadi dingin. Dia menendang Zua Wen ke tanah, dan suara logam beradu terdengar. Ini bukan Zua Wen yang asli. Itu palsu. Boneka lagi. Apa yang coba dilakukan orang ini? Apakah Anda mencoba membodohi kami? Sakyamuni sangat marah. Dia telah mengejar Zua Wen begitu lama, tetapi akhirnya malah mendapatkan boneka palsu. Anak hantu melepaskan Zua Wen yang telah diubah oleh Jendral Baju Zira Emas. Kemudian, dia membanting tangannya ke bawah, dan kekuatan yang mengerikan meledak. Sang Jendral Zira Emas hancur berkeping-keping. Keponakan si Tian, apa yang harus kita lakukan sekarang? Wajah anak hantu itu tampak tidak baik. Sakyamuni terdiam. Sejujurnya, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Sekarang, mereka benar-benar kehilangan jejak keberadaan dan petunjuk Zua Wen. Mereka berdua telah menjadi lalat tanpa kepala yang tidak dapat menemukannya. Kita hanya bisa kembali ke stasiun dulu. Terus kirim orang untuk mencari Zua Wen, kata Sakyamuni tanpa daya. Ketika mereka berdua berjalan keluar dari kedalaman hutan sunyi maut, mereka kebetulan bertemu dengan lampu emas Dharma Raja di pinggiran. Saat ini, Dharma Raja Golden Lamp dalam kondisi yang agak menyedihkan. Ia tampak lelah karena perjalanan, dan wajahnya tampak tidak baik. Dia telah melacak Zua Wen di kedalaman hutan sunyi yang mematikan. Sayangnya, dia telah bertemu dengan banyak hantu tingkat lanjut, yang jumlahnya hampir tak terbatas. Hal ini menyebabkan dia menghabiskan hampir seluruh waktunya untuk melawan hantu tingkat lanjut. Pada akhirnya, Dharma Raja Golden Lamp tidak dapat menahannya lagi. Ia harus mundur dari kedalaman hutan hening maut dan kembali ke pinggiran. Anak hantu, Sakyamuni, apakah kau menemukan Zua Wen? Ketika Dharma Raja Lampu Emas melihat mereka berdua keluar, dia buru-buru menyapa mereka dan bertanya. Namun, tak lama kemudian, ia mendapati bahwa anak hantu dan Sakyamuni tidak tersentuh, dan tidak ada jejak pertempuran sengit. Hal ini membuatnya agak bingung. Anak hantu itu menggelengkan kepalanya dan berkata, kami telah menemukannya, tetapi Zua Wen itu terlalu licik. Yang dilepaskannya di hutan sunyi maut bukanlah tubuh aslinya, melainkan boneka. Dengan itu, anak hantu melemparkan pecahan-pecahan boneka itu ke tanah. Lampu Emas Dharma Raja mengamati lebih dekat dan melihat siluet Zua Wen di antara pecahan-pecahan itu. Dharma Raja Golden Lamp menatap tajam ke arah Sakyamuni dan anak hantu, tetapi tidak banyak bicara. Sebaliknya, ia bertanya, bagaimana dengan yang lainnya? Karena tubuh asli Zua Wen tidak berada di kedalaman hutan sunyi maut, sebaiknya kita beritahu yang lain dan biarkan mereka keluar. Anak hantu itu berkata dengan ragu-ragu, Keponakan Sitian dan aku melihat banyak mayat di kedalaman hutan hening yang mematikan. Kami menyelidiki penyebab kematian mayat-mayat ini, dan semuanya dibunuh oleh orang lain. Kami menduga bahwa tubuh asli Zua Wen lah yang melakukannya. Pupil mata Dharma Raja Golden Lamp sedikit mengecil, dan dia berkata dengan agak aneh, Bukankah kamu mengatakan bahwa tubuh asli Zua Wen tidak ada di sana? Sekarang kau mengatakan bahwa tubuh aslinya membunuh yang lainnya. Sekarang dia seharusnya tidak ada di sana, karena sebagian besar orang yang mengepungnya terbunuh olehnya. Satu-satunya yang cukup beruntung untuk bertahan hidup adalah beberapa dari kita yang memiliki kekuatan tahap akhir fenomena hukum. Kata Sakyamuni dengan suara yang dalam. Lampu emas Dharma Raja terkejut. Itu adalah puluhan ahli fenomena hukum. Begitu banyak ahli fenomena hukum telah tewas di tangan Zua Wen di hutan hening yang mematikan. Ini akan benar-benar mengguncang sembilan wilayah besar dan menyebabkan kegemparan besar. Raja berjubah darah seharusnya masih ada di sana. Aku akan mengiriminya pesan dan memintanya untuk keluar. Dharma Raja Golden Lamp menarik nafas dalam-dalam, mengeluarkan jimat Giyok komunikasi, dan mengirim pesan kepada Raja Berjubah Darah. Anak hantu dan Sakyamuni menunggu dalam diam. Tak lama kemudian, Dharma Raja Lampu Emas menerima pesan dari Raja Berjubah Darah. Dia membuka jimat Giyok komunikasi, dan ekspresinya berubah total. Ada apa? Anak hantu dan Sakyamuni melangkah maju dan melihat isi pada jimat Giyok komunikasi. Pupil mata mereka sedikit mengecil. Katanya, Raja Berjubah Darah sudah mati. Kau berikutnya, Zua Wen. Bagaimana ini mungkin? Raja Berjubah Darah dibunuh oleh orang ini. Itu tidak mungkin. Teriak anak hantu itu. Tidak peduli seberapa kuat Zua Wen, mustahil baginya untuk cukup kuat membunuh seorang ahli fenomena hukum pada tahap akhir. Ini jauh di luar imajinasi anak hantu dan lampu emas Dharma Raja. Bahkan wajah Sakyamuni tampak muram. Ia juga merasa itu tidak masuk akal. Namun, mereka harus percaya bahwa Raja Berjubah Darah telah menyimpan jimat komunikasi Giyok dekat tubuhnya dan tidak akan dengan mudah memberikannya kepada orang lain. Karena Zua Wen telah memperoleh jimat Giyok komunikasi dari Raja Berjubah Darah, itu juga berarti Zua Wen memang telah membunuh Raja Berjubah Darah dan memperoleh semua sumber daya dan barang di tubuhnya. Sakyamuni, anak hantu, dan Dharma Raja Lampu Emas saling menatap pada saat yang sama. Mereka semua menyadari bahwa Raja Berjubah Darah benar-benar telah mati, dan dia telah dibunuh oleh Zua Wen. Ayo pergi, ayo kita kembali ke stasiun. Kita perlu membahas masalah ini panjang lebar. Sakyamuni berkata dengan suara rendah. Kita harus membunuh orang ini. Dia ancaman yang terlalu besar, kata anak hantu dengan muram. Wajah Dharma Raja Golden Lamp tampak muram dan dia tidak berkata sepatah katapun. Namun, dari tangannya yang terkepal, terlihat bahwa dia juga sangat gelisah. 4617. Di kedalaman langit berbintang ekstrateritorial. Zua Wen duduk bersila di inti benua yang terfragmentasi. Dia telah menggali ruang yang sangat luas dan menciptakan tempat tinggal gua yang sangat besar di kedalaman benua. Kekuatan spiritual Raja Berjubah Darah yang sangat besar masih ada di kedalaman rohnya. Dia harus mencerna kekuatan spiritual ini sesegera mungkin, atau itu akan mudah hilang. Oleh karena itu, setelah dia membunuh Raja Berjubah Darah, dia segera menemukan tempat ini dan menggunakannya sebagai tempat menyendiri. Sakyamuni, saat aku keluar dari pengasingan, tibalah saatnya untuk membunuhmu. Cahaya tajam keluar dari kedalaman mata Zua Wen. Sakyamuni tidak diragukan lagi adalah satu-satunya musuh Bebu Yutan yang ditakutinya selama bertahun-tahun. Saat itu, dia telah membunuh Sakyamuni, tetapi dia tidak dapat menghancurkannya sepenuhnya dan cukup beruntung untuk melarikan diri. Dia berpikir bahwa dia akan semakin meninggalkan Sakyamuni, jadi dia tidak terlalu peduli. Tetapi sekarang, dia menemukan bahwa kemajuan kultifasi sakra tidak hanya tidak lebih lemah darinya, tetapi bahkan lebih kuat darinya. Kecepatan kemajuan Sakyamuni mengejutkan dan membuat Zua Wen takut. Ia tahu bahwa ia harus menghancurkan Sakyamuni sesegera mungkin untuk mencegah masalah di masa mendatang. Saat Zua Wen berkultifasi secara tertutup, apa yang tidak diketahuinya adalah reputasinya telah menyebar ke seluruh seratus wilayah luar. Selain lima domain tak terkalahkan yang misterius dan Akademi Dao Surgawi Arcean, sembilan domain tertinggi, domain tingkat tinggi, tingkat menengah, dan tingkat rendah yang tak terhitung jumlahnya semuanya membahas nama Zua Wen. Alasannya tak lain adalah karena Zua Wen telah membunuh puluhan ahli perwujudan hukum langit dan bumi sendirian. Mereka semua adalah ahli perwujudan hukum langit dan bumi sejati, yang berdiri di puncak seratus domain. Namun, mereka telah dibunuh oleh Zua Wen seolah-olah mereka adalah ayam. Terlebih lagi, para ahli perwujudan sah langit dan bumi yang gugur termasuk Raja Berjubah Darah, yang berada pada tahap akhir perwujudan sah langit dan bumi. Bagaimana mungkin hal ini tidak mengguncang seluruh hundrat domains? Begitu berita itu menyebar, banyak pakar dari sembilan domain utama tidak bisa lagi tinggal diam. Domain api ilahi adalah domain nomor satu di antara sembilan domain tertinggi. Tidak hanya memiliki wilayah yang luas, tetapi juga memiliki jumlah energi kacau yang sangat padat. Dapat dikatakan bahwa itu adalah tanah suci untuk kultivasi. Pada saat ini, di zona inti dunia percikan ilahi, di dalam kuil percikan ilahi, dua sosok emas yang agung duduk saling berhadapan. Cahaya yang menyala-nyala menyelimuti tubuh mereka, membuat mereka tampak seperti dua matahari yang tak terpadamkan. Setelah diamati lebih dekat, terlihat bahwa kedua sosok emas itu adalah seorang pria dan seorang wanita. Pria itu sangat tampan, dan wanita itu secantik bidadari. Sekilas, mereka seperti pasangan yang ditakdirkan untuk bertemu di surga. Mereka berdua adalah dua dari empat Raja Dharma dari domain api ilahi, Raja Dharma Jinkuan dan Raja Dharma Jinkuan. Dharma Raja Golden Blade dan Dharma Raja Jinkuan adalah sepasang sahabat Dao. Kekuatan mereka bahkan lebih tinggi dari Dharma Raja Golden Lamp. Mereka benar-benar ahli yang menakutkan. Jindo, sepertinya jindeng dalam masalah. Dharma Raja Jinkuan yang secantik peri perlahan membuka matanya yang menggoda dan menatap pria tampan di hadapannya. Dharma Raja Golden Blade juga membuka matanya, yang memancarkan cahaya suci yang tajam. Dia menganggup dan berkata, saya juga menerima beritanya. Konon, di medan perang ekstrateritorial, muncullah seseorang bernama Suawan. Orang ini membunuh puluhan ahli perwujudan hukum langit dan bumi. Bahkan Raja Jubah Darah Sue Feng pun dibunuh oleh orang ini. Dharma Raja Jinkuan berseru, sungguh orang yang luar biasa. Orang yang tidak dikenal benar-benar dapat membunuh begitu banyak ahli perwujudan hukum langit dan bumi. Dari mana dia berasal? Dharma Raja Golden Blade sedikit mengernyit dan berkata, asal usul orang ini masih belum jelas. Namun, satu hal yang pasti. Orang ini adalah kenalan lama Nathisifa. Saya khawatir dia juga berasal dari domain bawah. Dharma Raja Jinkuan dan Dharma Raja Golden Blade selalu memperhatikan Sakyamuni. Mereka juga telah menyelidiki informasi tentang Sakyamuni dan mengetahui bahwa Sakyamuni berasal dari domain bawah yang tidak mencolok. Karena Suawan dan Sakyamuni adalah kenalan lama, mereka pasti juga berasal dari domain bawah yang sama. Ini tidak bisa dipercaya. Domain bawah macam apa yang bisa menghasilkan dua talenta seperti naga dan harimau pada saat yang sama? Dharma Raja Jinkuan sedikit mengernyit dan berkata, Jindeng tampaknya sedikit takut. Dia mulai meminta bantuan kita. Dharma Raja Jinkuan mencibir. Tentu saja, Jindeng hanya sedikit lebih kuat dari Sue Feng. Bahkan Sue Feng tewas di tangan Suawan. Aku khawatir Jindeng akan mendapat masalah jika melawan orang ini. Kata Dharma Raja Jinkuan dengan tenang. Ayo pergi. Meskipun aku membenci Jindeng, dia adalah Dharma Raja dari wilayah percikan ilahi kita. Kita tidak bisa kehilangan dia. Dharma Raja Jinkuan perlahan berdiri dan berkata dengan ringan. Dharma Raja Jinkuan menganggup dan memegang tangan Dharma Raja Jinkuan. Mereka berdiri dan menghilang dari kuil suci yang megah. Pada saat yang sama, di daerah hantu alternatif, Raja Hantu Jahat dan Raja Hantu Ilahi telah saling menghubungi dan meninggalkan daerah hantu alternatif. Mereka menyadari keseriusan situasi tersebut. Mereka tahu bahwa mengandalkan Sakyamuni dan anak hantu tidaklah cukup, jadi mereka keluar dari pengasingan. Di wilayah Blutton, mata Raja Haus darah berwarna merah. Dia menghancurkan gunung darah besar dengan satu tamparan. Dia duduk di atas awan darah yang tinggi di langit. Matanya yang merah menatap langit yang berwarna merah darah dan meraung, Zuawan, kau berani membunuh saudaraku. Aku ingin kau membayarnya dengan darahmu. Setelah itu, tangan kanan Raja Haus darah menyapu kekosongan dan retakan merah darah yang besar muncul. Setelah Raja Haus darah melangkah ke celah berwarna merah darah, celah itu tertutup dengan sendirinya. Selain wilayah percikan ilahi, wilayah hantu alternatif, dan wilayah duri darah, wilayah tertinggi lainnya juga mengambil tindakan. Meskipun sebagian besar ahli perwujudan hukum langit dan bumi sejati telah tewas di medan pertempuran ekstrateritorial, para ahli perwujudan hukum langit dan bumi tahap awal yang tersisa telah mengorganisasi diri mereka sendiri dan siap untuk pergi ke medan pertempuran ekstrateritorial untuk menekan Zuawan. Sementara sembilan wilayah tertinggi gempar atas Zuawan, orang-orang Ryuka di wilayah Changlan, yang tersembunyi di antara wilayah-wilayah tingkat tinggi, juga menerima berita tersebut. Seperti yang diharapkan dari penguasa wilayah kita, dia membunuh para ahli perwujudan langit dan bumi yang sah seperti mereka adalah anjing. Hahaha, ini sangat memuaskan. Itu adalah puluhan ahli perwujudan langit dan bumi yang sah, tetapi mereka semua dibunuh oleh penguasa wilayah kita. Penguasa domain terlalu kuat. Seluruh penduduk wilayah Changlan bersorak untuk Zuawan. Mereka gembira dan berteriak. Akan tetapi, orang-orang Ryuka cukup tenang. Mereka tahu betul bahwa wilayah Changlan yang mereka ciptakan masih sangat lemah. Sebelum mereka menjadi cukup kuat, mereka tidak boleh mengungkap hubungan antara wilayah Changlan dan Zuawan. Jika hal itu terekspos, wilayah Changlan akan menghadapi bencana. Di inti wilayah Changlan, kota Changlan. Di sebuah istana yang mewah, Long Xiaotian, Feng Xiao, Mu Chengzui, Moyan Wuxiang, Purple Star Lord, Luhan Tian dan orang-orang inti Ryuka lainnya berkumpul. Di hadapan mereka berdiri tiga sosok yang tampak lelah dalam perjalanan. Ketiga toko ini tidak lain adalah Duan Zipeng, Ziyang dan Luoya, yang telah berhasil meninggalkan medan perang ekstrateritorial di bawah perlindungan Zuawan. Kalian bertiga telah meminta untuk bertemu segera setelah kalian kembali. Apa yang begitu penting? Long Xiaotian memandang Duan Zipeng dan dua orang lainnya dan bertanya dengan agak bingung. Ketika berita tentang Zuawan yang membunuh puluhan ahli perwujudan hukum langit dan bumi menyebar, Duan Zipeng dan dua orang lainnya baru saja kembali ke wilayah Changlan. 4.618 Ya, karena kalian bertiga sudah kembali, mengapa Wenner belum kembali juga? Juga, mengapa dia dikepung oleh begitu banyak ahli fenomena hukum? Meskipun Feng Xiaobing dengan berkumpulnya Duan Zipeng dan dua orang lainnya secara tiba-tiba, dia lebih mengkhawatirkan keselamatan Zuawan. Saudara Duan, apa yang terjadi dengan suamiku? Mu Chengzwe dan Moyan Wuxiang juga buru-buru bertanya. Setelah menerima berita tentang Zuawan, reaksi mereka berbeda dari banyak kultifator di Domain Changlan. Mereka tidak merasakan kegembiraan apapun, tetapi penuh dengan kekhawatiran. Mereka tahu betul bahwa dengan membunuh begitu banyak ahli perwujudan hukum langit dan bumi, Zuowen secara tidak langsung telah menyinggung kekuatan di balik para ahli tersebut. Itulah para pakar dari sembilan domain super. Jika berita ini menyebar, Zuawan mungkin harus menghadapi pengepungan lebih banyak lagi ahli dari sembilan domain super. Itu bukan hal yang baik. Duan Zipeng tersenyum getir, semuanya, kami minta maaf. Kali ini, saudara Zuowen melepaskan kesempatan untuk melarikan diri dan menciptakan kesempatan bagi kita bertiga, sehingga kita bisa kembali ke Domain Changlan dengan lancar. Dan satu-satunya permintaannya adalah agar kami membawa benda ini kembali. Sambil berbicara, Duan Zipeng mengeluarkan pecahan bola dari artefak spasialnya. Begitu pecahan bulat ini muncul, seluruh aula dipenuhi dengan energi yang sangat padat. Yang lebih aneh lagi adalah permukaan pecahan bulat itu ditutupi dengan rune dan hukum yang padat dan rumit. Apa ini? Aku baru saja melihatnya, dan kemampuan pemahamanku meningkat tanpa terasa. Kata Long Xiao Tian dengan ekspresi ngeri. Bukan hanya Long Xiao Tian, tetapi Feng Xiao, Mu Cheng Sui dan semua anggota inti klan Ryuka di aula itu merasa takjub dengan keajaiban pecahan bulat ini. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa jika mereka bertapa dalam pecahan bulat ini selama satu hari, itu akan setara dengan berpuluh-puluh tahun atau bahkan ratusan tahun bertapa. Ini adalah pecahan asal domain yang tak terkalahkan. Ini hanyalah jejak aura fragment asal domain. Fragment asal domain yang sebenarnya masih ada di dalam dunia cahaya bintangku. Duan Zipeng berkata dengan suara yang dalam. Itu sebenarnya adalah fragment asal domain dan fragment yang tak terkalahkan. Mungkinkah ini? Mu Cheng Sui sangat cerdas dan langsung memikirkan sesuatu. Iya, Saudara Zuo menjadi musuh publik medan perang asing karena hal ini dan selalu diburu. Kata Duan Zipeng dengan sungguh-sungguh. Ini terlalu berbahaya bagi suamiku sekarang. Aku harus memikirkan cara untuk menyelamatkannya. Kata Mu Cheng Sui dengan cemas. Duan Zipeng buru-buru berkata, Nonamo, sebaiknya jangan terlalu impulsif. Sekarang, kita terlalu lemah. Jika kita kesana, kita tidak hanya tidak akan bisa membantu, kita bahkan akan menjadi beban bagi Saudara Zuo. Ziyang juga menasihati, Guru Duan benar. Nyonya, kami tidak dapat membantu Tuan sama sekali saat ini. Selain itu, domain Chang Lan kami harus tetap tidak aktif saat ini. Jika hubungan antara domain kita dan Master terbongkar, domain yang dibangun dengan susah payah oleh Master akan hancur dalam sekejap. Long Xiao Tian berkata sambil mendesah pelan, Chen Sui, mereka benar. Kita terlalu lemah, kita tidak bisa menolong Wenner. Mu Cheng Sui mendesah dalam-dalam dan merosot di kursinya. Moyan Wu Xiang memegang tangan ramping Mu Cheng Sui yang seperti batu giok dan dengan lembut menghiburnya. Baru saat itulah ekspresi Mu Cheng Sui menjadi sedikit lebih baik. Zipeng, karena kalian bertiga telah dipulangkan oleh Wenner dengan nyawanya, apakah kalian punya misi? Long Xiao Tian menatap kelompok Duan Zipeng yang terdiri dari tiga orang dan bertanya dengan nada bingung. Ya, Anda mungkin tidak tahu ini, tetapi fragment asal domain ini sangat berguna. Dengan fragment asal ini, itu akan cukup untuk mengubah domain Chang Lan kita menjadi domain kelas super sejati dalam waktu singkat. Selain itu, itu dapat dengan cepat meningkatkan pemahaman dan bakat makhluk di domain tersebut. Duan Zipeng berhenti sejenak sebelum melanjutkan, dengan pecahan asal ini, domain Chang Lan kita kemungkinan besar akan menjadi eksistensi yang melampaui sembilan domain tingkat super. Selanjutnya, apa yang perlu kita lakukan adalah menggunakan pecahan asal ini untuk berkultivasi dengan sekuat tenaga. Hanya dengan berhasil maju ke tahap perwujudan sah langit dan bumi, kita akan memiliki kemampuan untuk membantu saudara Zuo. Begitu suaranya berakhir, Aula menjadi sunyi sesaat sebelum suara persetujuan terdengar. Suami, tidak boleh terjadi apa-apa padamu. Kami semua menunggu Anda. Muceng Sui dan Mo Yan Wuxiang menatap langit berbintang yang tak berujung, diam-diam berdoa untuk Zuo Wen. Waktu berlalu menit demi menit. Dalam sekejap mata, setengah tahun telah berlalu. Di kedalaman langit berbintang, sebuah pecahan mengambang secara acak di langit berbintang. Tiba-tiba, di kedalaman pecahan ini, muncul energi mengerikan seluas lautan. Gemuruh. Pecahan besar itu, bagaikan balon yang telah dipompah hingga batas maksimal, meledak dengan suara keras, berubah menjadi bubuk halus yang tak terhitung jumlahnya. Suatu sosok melompat keluar dari pecahan-pecahan yang tak terhitung jumlahnya, bagaikan dewa atau setan, gagah perkasa dan mengesankan. Aku benar-benar tidak menyangka kalau menyerap dan mencerna jiwa ilahi raja berjubah darah akan memakan waktu setengah tahun. Sosok itu tak lain adalah Zuawan yang tengah menyendiri di langit berbintang. Beberapa saat yang lalu, dia telah mencerna sepenuhnya jiwa ilahi raja berjubah darah, menyebabkan jiwa ilahinya berubah total dan mencapai puncak perwujudan hukum langit dan bumi. Awalnya, Zuawan tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk menyerap jiwa ilahi. Namun, jiwa ilahi raja berjubah darah sangatlah istimewa. Ia telah mengambil pendekatan yang tidak biasa terhadap jiwa ilahi. Bahasianya sendiri untuk menyerap jiwa ilahi dari mereka yang ia bunuh untuk memperkuat jiwa ilahinya sendiri. Itu juga karena raja berjubah darah telah menyerap jiwa ilahi lain selama bertahun-tahun sehingga jiwa ilahinya terkontaminasi dengan terlalu banyak kotoran, menyebabkannya tercemar. Sebelum Zuawan menyerap jiwa ilahi raja berjubah darah, dia telah menghabiskan banyak waktu untuk membersihkan kotoran dalam jiwa ilahi raja berjubah darah. Ketika ketidakmurnian ini telah sepenuhnya disingkirkan, Zuawan mulai menyerap jiwa ilahi dan dengan lancar menyublimkan jiwa ilahinya sendiri. Mengaum, mengaum, raungan. Zuawan baru saja menerobos benua yang terfragmentasi ketika bayangan hitam aneh dengan cepat mendekat dari kegelapan pekat langit berbintang luar angkasa dan mengelilingi Zuawan. Kau datang di waktu yang tepat. Jiwa ilahiku baru saja menerobos. Mari kita uji pada dirimu. Zuawan melihat sekeliling dan melihat bayangan hitam besar. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyum dingin. Makhluk-makhluk langit berbintang luar angkasa ini sangat kuat. Jika itu terjadi di masa lalu, dia mungkin akan takut. Akan tetapi, setelah jiwa ilahinya berhasil menembus puncak perwujudan hukum langit dan bumi, kekuatannya telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Dia tidak takut pada bayangan hitam aneh yang mengelilinginya. Laut kepahitan yang tak terbatas. Jari pedang kanan Zuawan menunjuk ke arah alisnya. Tiba-tiba, cahaya abu-abu aneh muncul dan berkedip-kedip di antara kedua alisnya. Suara mendesing. Jiwa ilahi yang melonjak dan agung meledak dari kedalaman gelabela Zuawan, membentuk lautan kepahitan hitam yang besar dengan radius miliaran kilometer. Di tengah lautan kepahitan, gelombang yang mengerikan bergelora. Setiap kali ombak besar menghantam bayangan di sekitarnya, beberapa di antaranya akan hancur berkeping-keping. Ketika lautan kepahitan berangsur-angsur menghilang, tidak ada bayangan hitam yang tersisa dalam radius miliaran kilometer di sekitar Zuawan. Semuanya telah menghilang tanpa jejak. Sudah waktunya meninggalkan medan perang luar angkasa. Zuawan memandang ke arah medan perang luar angkasa, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Sekarang, jiwa ilahinya telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia yakin jika dia ingin meninggalkan perkemahan Akademi Dau Surgawi Arcean, tidak ada seorang pun yang dapat menghentikannya. 4.619 Di Dalam Perkemahan Akademi Dau Surgawi Arcean Semenjak tersebarnya berita tentang Zuawan yang telah membunuh puluhan ahli perwujudan hukum langit dan bumi, hanya sedikit orang yang bersedia menerima hadiah untuk Zuawan yang diberikan oleh Sakyamuni dan yang lainnya. Sebagian besar kultifator bukanlah orang bodoh. Meskipun mereka iri dengan hadiah besar yang diberikan oleh Sakyamuni dan yang lainnya, mereka juga lebih menghargai nyawa mereka. Fakta bahwa Zuawan mampu membunuh para ahli perwujudan hukum langit dan bumi membuktikan bahwa kekuatannya setidaknya berada pada tahap akhir perwujudan hukum langit dan bumi. Kekuatan semacam ini pada dasarnya hanya dimiliki oleh tiga penguasa teratas dari wilayah tertinggi. Siapa yang berani memprovokasi dia? Meskipun jumlah orang yang menerima hadiah untuk Zuawan telah menurun, jumlah pembudidaya yang memasuki perkemahan telah meningkat selama enam bulan terakhir. Banyak dari mereka adalah kultifator yang telah mendengar perbuatan Zuawan dan ingin melihat sikap elegan Zuawan. Di antara kelompok orang ini, ada banyak ahli sejati yang diam-diam berbaur. Mereka semua adalah ahli tertinggi dari sembilan domain tertinggi. Di antara mereka terdapat dua orang ahli hebat, Raja Disiplin Pedang Emas dan Raja Otoritas Emas dari domain Api Ilahi, Raja Hantu Ilahi dan Raja Iblis Es dari domain Hantu Alternatif, serta Raja Haus Darah dari domain Duridarah. Namun, para ahli sejati ini pada dasarnya tidak menampakkan diri. Mereka hanya bersembunyi di perkemahan secara diam-diam, menunggu mangsanya muncul. Aneh sekali, sudah enam bulan, kemana Zuawan pergi, tidak ada gerakan sama sekali. Di loteng yang mewah, anak hantu duduk di kursi utama dan mengerutkan kening. Di loteng besar itu, selain anak hantu, ada banyak sosok lain. Aura tokoh-tokoh ini sangat kuat, termasuk Sakyamuni dan Raja Disiplin Lampu Emas. Selain itu, Raja Disiplin Pedang Emas, Raja Otoritas Emas, Raja Hantu Ilahi, Raja Iblis Es, Raja Haus Darah, dan beberapa ahli lain pada tahap akhir perwujudan hukum langit dan bumi juga berkumpul di sini. Mungkinkah berita tentang kedatangan kita ke medan perang ekstrateritorial itu bocor? Bahwa Zuawan mendengar berita itu dan telah bersembunyi selama ini. Mata Raja Disiplin Lampu Emas berbinar. Mustahil, sejak awal, kami telah menyembunyikan aura kami. Bahkan jika Zuawan berada di medan perang asing, dia mungkin tidak dapat pedang emas mencibir. Lampu Emas, kau semakin pengecut. Meskipun Zuawan itu kuat, kita memiliki begitu banyak ahli perwujudan hukum langit dan bumi tahap akhir di sini. Bahkan ada tiga ahli perwujudan hukum langit dan bumi tahap puncak di sini. Mengapa kau begitu takut? Kata Fawang dengan nada mengejek. Wajah Dharma Raja Sang Lampu Emas tampak muram. Ia menatap dingin ke arah Dharma Raja Sang Penguasa Emas. Di antara empat Raja Dharma dari batas api ilahi, Raja Dharma Lampu Emas adalah yang terlemah. Kekuatannya sedikit lebih lemah tiga Raja Dharma lainnya. Hal ini juga menyebabkan Dharma Raja Lampu Emas memiliki hubungan yang buruk dengan ketiga Dharma Raja lainnya. Saat itu, ketika banyak dari kami mengepung Zuawan, kami juga mengatakan hal yang sama, tetapi apa yang terjadi pada akhirnya. Hanya kami bertiga yang tersisa. Sisanya tewas di tangan Zuawan itu. Dharma Raja Lampu Emas mendengus dan melanjutkan, Dharma Raja Otoritas Emas, sebaiknya kamu tidak meremehkan Zuawan itu. Kalau tidak, kamu akan menderita kerugian besar. Mereka hanya sekelompok sampah, golden lamp, jangan bandingkan aku dengan kelompok sampah itu. Karena kamu begitu takut, lebih baik kamu keluar dari tim ini secepatnya. Kata Dharma Raja Penguasa Emas dengan nada sinis. Lampu Emas Dharma Raja sangat marah, namun dia tetap diam. Dia tahu betul bahwa Dharma Raja Penguasa Emas ingin memprovokasinya dan melontarkan komentar-komentar sarkastis. Sebenarnya, dia tidak berdaya untuk membantah. Dalam operasi pengepungan Zuawan ini, penampilannya memang sangat buruk. Dharma Raja Otoritas Emas, jaga ucapanmu. Saudaraku Dharma Raja berjubah darah bukanlah sampah. Jika kau berani mengatakan bahwa dia sampah lagi, aku akan menyerangmu. Duduk di sudut ruangan, Dharma Raja yang haus darah, yang tubuhnya sebesar raksasa kecil, menatap dingin ke arah Dharma Raja Otoritas Emas dengan mata merah. Kematian Dharma Raja berjubah darah merupakan pukulan telak bagi Dharma Raja yang haus darah. Dia adalah satu-satunya kerabatnya di dunia ini. Sekarang setelah dia terbunuh, orang bisa membayangkan kemarahan di hatinya. Ekspresi wajah Dharma Raja Penguasa Emas berubah sedikit, dan dia menatap Dharma Raja yang haus darah dengan ketakutan. Sebagai Dharma Raja terkuat di alam Bluton, kekuatan Dharma Raja yang haus darah tidak bisa diremehkan. Kultivasinya telah mencapai puncak fenomena hukum dan dia adalah salah satu dari tiga ahli terkuat di tim ini. Bagaimanapun, alam Bluton berada di peringkat ketiga di antara sembilan alam tertinggi. Alam itu memiliki fondasi yang dalam dan secara alami jauh lebih kuat daripada sebagian besar alam tertinggi lainnya. Baiklah, baiklah, kita di sini bukan untuk bertengkar, tetapi untuk membahas cara menangkap suawan itu. Tiba-tiba Dharma Raja S. membuka mulutnya. Suaranya dingin tak dapat dijelaskan, dan suasana tiba-tiba menjadi dingin. Dharma Raja S. Benar, siapa yang mau bertengkar, silakan keluar dari sini sekarang. Jangan ganggu kami untuk berdiskusi tentang hal-hal penting. Dharma Raja pedang emas pun angkat bicara. Dharma Raja otoritas emas segera menutup mulutnya ketika kedua ahli Dharma Raja puncak berbicara. Dharma Raja yang haus darah juga secara bertahap menarik auranya. Saya pribadi berpendapat bahwa suawan harus menyendiri untuk berkultivasi. Sakyamuni yang duduk di samping tiba-tiba berbicara perlahan. Tatapan semua orang tertuju pada Sakyamuni. Sakyamuni adalah satu-satunya junior yang hadir, namun tak seorang pun berani meremehkannya. Identitas Sakyamuni sebagai murid pribadi Yuan Sheng, salah satu dari sembilan guru suci agung Akademi Surgawi Arcean, sudah cukup untuk menarik perhatian semua ahli yang hadir. Dharma Raja S. tersenyum dan berkata, Sityan, mengapa kamu berkata begitu? Ketika Sakyamuni pertama kali dibawa keluar dari alam bawah dan datang ke alam hantu alternatif, dialah yang menjadi murid Dharma Raja S. Dapat dikatakan bahwa Dharma Raja S adalah guru pertama Sakyamuni, dan keduanya memiliki hubungan yang paling dekat. Sakyamuni mampu memasuki Akademi Surgawi Arkaan dan mencapai statusnya saat ini berkat Dharma Raja S. Sakyamuni menangkupkan kedua tangannya dan berkata kepada Dharma Raja S, dengan kekuatan semua senior, kau bisa menyembunyikan oramu. Zuawan itu tidak bisa merasakanmu, dan semua portal teleportasi diperkemahan diawasi oleh orang-orang kita. Zuawan itu tidak bisa menyelinap keluar. Anak ini membunuh banyak ahli Dharma Raja beberapa waktu lalu dan mengambil sejumlah besar sumber daya mereka. Ditambah dengan sumber daya di reruntuhan, ini adalah jumlah kekayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika aku jadi dia, aku pasti akan mencari tempat untuk bersembunyi. Di tempat terpencil, saya dapat terus berkultivasi dan meningkatkan kultivasi saya. Ketika dia cukup kuat, dia bisa keluar dari pengasingannya. Saat itu, tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Jika saat itu tiba, tak seorang pun dapat menghentikannya pergi kemanapun ia ingin pergi. Begitu hal ini diucapkan, semua yang hadir mengangguk dalam hati. Tidak diragukan lagi bahwa analisis Sakyamuni logis, logis, dan sangat meyakinkan. 4620 Wajah Sakyamuni pedang emas, Sakyamuni kekuatan emas, dan Sakyamuni lampu emas berubah jelek. Selama bertahun-tahun, batas percikan ilahi telah ditekan oleh batas hantu menyimpang selangkah demi selangkah. Dan posisi mereka sebagai pemimpin telah terguncang. Kalau bukan karena Sakyamuni terkuat di batasan percikan ilahi, Sakyamuni tertinggi emas, yang masih berada di batasan percikan ilahi, batasan hantu menyimpang mungkin sudah melampaui batasan percikan ilahi. Bagi batasan percikan ilahi, Sakyamuni bagaikan duri ditenggorokan mereka. Begitu duri ini membesar, ia akan menyebabkan dampak yang tak terbayangkan pada batasan percikan ilahi. Keponakan Sitian, menurut apa yang kamu katakan, jika Sakyamuni itu benar-benar bersembunyi di batas percikan ilahi, bukankah kita harus menunggu dengan sia-sia? Tunggu sampai kekuatan Sakyamuni meningkat pesat. Tuhan tahu berapa lama kita harus menunggu. Kata Sakyamuni pedang emas dengan acuh tak acuh. Sudut mulut Sakyamuni melengkung ke atas dan dia berkata, selama ini, aku tidak keluar dengan tangan kosong. Semua tanda menunjukkan bahwa Sakyamuni tidak berada di medan perang ekstrateritorial. Perkataannya menyebabkan keributan di antara orang banyak. Hmm. Kalau dia tidak berada di medan perang ekstrateritorial, dimanakah dia berada? Mungkinkah dia berhasil melarikan diri? Sakyamuni hukum emas mencibir. Raja yang haus darah menyipitkan matanya dan tiba-tiba berkata, maksudmu Zuawen bersembunyi di medan perang ekstrateritorial? Sakyamuni tersenyum, benar sekali. Ketika kita pertama kali mengepung Zuawen, aku selalu menduga bahwa Zuawen tampaknya muncul begitu saja di medan perang ekstrateritorial, lalu menghilang begitu saja. Aneh sekali. Ditambah lagi fakta bahwa jasad Raja berjubah darah belum ditemukan, aku yakin 90% bahwa Zuawen ada di medan perang ekstrateritorial, dan disanalah Raja berjubah darah tewas. Raja haus darah tiba-tiba berdiri dan berkata dengan galak, Bajingan kecil sialan, jika memang begitu, maka dia pantas dibunuh. Beraninya dia melempar mayat saudaraku ke medan perang ekstrateritorial. Aku ingin pergi ke medan perang ekstrateritorial untuk menemukan mayat saudaraku dan membunuh Bajingan kecil itu. Tubuh medan perang ekstrateritorial dipenuhi dengan semua jenis binatang buas sepanjang tahun. Mayat Raja berjubah darah pasti akan dimakan oleh banyak binatang buas. Tunggu, Raja yang haus darah, ini adalah saat yang kritis. Jangan bertindak sendiri. Jindo Dharma Raja mengerutkan kening dan segera menasihati. Sayangnya, Raja haus darah sama sekali tidak peduli dengan Jindo Fawang. Dia mendorong pintu dengan keras, berubah menjadi cahaya berdarah, dan menghilang dari stasiun. Raja yang haus darah terlalu impulsif. Jika kita bertindak gegabu dan memberitahu musuh, maka Zawon mungkin akan melarikan diri. Kata Raja Otoritas Emas dengan tidak senang. Sakyamuni tersenyum tipis dan berkata, kalau begitu, biarkan Raja haus darah memimpin kita. Raja Iblis S menatap Sakyamuni dan bertanya, Sitian, apa maksudmu? Semua orang memandang sakra, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Selama enam bulan terakhir, saya telah memurnikan banyak hantu menggunakan potret seratus hantu. Saya diam-diam memerintahkan hantu-hantu ini untuk bersembunyi di Medan Perang Ekstrateritorial dan Langit Berbintang Ekstrateritorial untuk memantau posisi Zawon. Ketika saya menyadari bahwa Zawon mungkin bersembunyi di Langit Berbintang Ekstrateritorial, saya mengatur lebih banyak hantu untuk bersembunyi di kedalaman gelap Langit Berbintang Ekstrateritorial. Selama Zawon muncul di Langit Berbintang Ekstrateritorial dekat Medan Perang Ekstrateritorial, aku akan bisa segera merasakannya. Sambil berbicara, Sakyamuni melambaikan lengan bajunya, dan sebuah gambar besar muncul di Langit di atas ruangan. Pada gambar itu terlihat Langit Berbintang Gelap yang luas dan tak berbatas. Di Langit Berbintang yang gelap ini, terdapat bayangan-bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya, menunggu kemunculan mangsanya, siap melancarkan serangan ganas kapan saja. Di Langit Berbintang Gelap ini, sebuah cahaya mengalir terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Semua orang menoleh dan menyadari bahwa cahaya yang mengalir itu sebenarnya adalah seorang pria muda berpakaian hitam. Orang ini adalah Zawon. Mata Jindo Fawang seperti obor. Dia pernah melihat potret Zawon sebelumnya. Sekarang setelah dia melihat Zawon, dia langsung mengenalinya. Itu Zawon. Kemana dia terbang dan tidak bersembunyi? Raja Hantu Ilahi mengerutkan kening dan bertanya dengan heran. Sakyamuni berkata dengan suara berat, dia sedang menuju ke perkemahan. Aku pikir dia akan segera bertemu dengan Raja Haus Darah. Jangan terburu-buru. Mari kita lihat seberapa kuat dia. Semua orang mengangkat alisnya, tetapi mereka tidak mengajukan keberatan apapun. Sekelompok orang ini tampak berkumpul bersama, hanya mereka seperti hamparan pasir lepas. Terutama para ahli dari Divine Blaze Domain dan Ghost Domain, mereka sama sekali tidak terburu-buru. Meskipun beberapa ahli dari kedua domain ini telah dibunuh oleh Zawon, para ahli sejati seperti Jindeng Fawang dan Ghost Child belum mati. Kerugian mereka jauh lebih sedikit daripada domain tertinggi lainnya. Di antara kelompok orang ini, satu-satunya yang terburu-buru membunuh Zawon adalah Raja Haus Darah. Yang lain menilai situasi dan bagaimana memaksimalkan keuntungan mereka dalam pengepungan ini. Hah! Zawon itu berhenti dan melihat ke arah kami. Apakah dia menemukan hantu yang kau atur? Jindeng Fawang tiba-tiba berseru. Semua orang menoleh. Benar saja, mereka melihat Zawon telah berhenti dan menatapnya dengan dingin. Zawon tiba-tiba menjentikkan lengan bajunya dan kekuatan ilahi yang mengerikan melonjak keluar. Kemudian, gambar yang mengambang di udara benar-benar menghilang. Anak ini sangat peka terhadap hantu, dan dia memiliki semacam teknik rahasia yang dapat memurnikan hantu dan menciptakan aura yang mirip dengan mereka, membuat mereka mengenalinya sebagai salah satu dari mereka. Pada pengepungan pertama, kami menderita kerugian besar dan dikalahkan satu persatu oleh anak ini. Sakyamuni berkata dengan tenang. Dengan lambayan lengan bajunya, sebuah gambar lain muncul di udara. Gambar ini melacak punggung Zawon. Seperti yang kukatakan, aku telah mengatur banyak hantu di langit berbintang. Kecuali Zawon ini terbunuh, dia tidak akan punya tempat untuk bersembunyi begitu aku menemukannya. Sakyamuni berkata dengan yakin. Semua orang terkejut dan sedikit rasa takut timbul dalam hati mereka terhadap Sakyamuni. Meski anak ini masih junior, dia sangat licik dan benar-benar menakutkan. Selanjutnya, gambar yang dirilis Sakyamuni terus-menerus dihancurkan dan direkonstruksi, terus-menerus melacak jejak Zawon. Akhirnya, Zawon dalam gambar berhenti lagi. Namun, kali ini, Zawon tidak menyerang hantu-hantu yang memata-matanya. Sebaliknya, dia menatap ke depan dengan tatapan serius. Semua orang juga melihat bahwa di depan Zawon dalam gambar, muncul sosok besar berwarna merah darah. Ketika mereka melihat sosok berwarna merah darah itu dengan jelas, mereka tidak terlalu terkejut. Karena sosok berwarna merah darah itu tak lain adalah Sang Raja Haus Darah yang baru saja pergi. Zawon ini benar-benar sial, dia baru saja kembali dan sudah bertemu dengan Raja Haus Darah. Anak hantu itu terkekeh. Kekuatan Zawon memang sangat kuat, tetapi menurutnya, kekuatannya seharusnya berada di antara akhir dan puncak perwujudan hukum langit dan bumi. Kalau dia bertemu dengan seorang ahli puncak perwujudan hukum langit dan bumi yang sejati, dia tidak mengira Zawon akan sebanding dengannya. Bagaimanapun, pengasingan Zawon kali ini terlalu singkat. Hanya setengah tahun. Hanya dalam waktu setengah tahun, tidak ada yang bisa berubah. Kekuatan Zawon tidak mungkin meningkat pesat. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.